Luhut LRT Jabodebek meluncur 17 Agustus 2022. Ya saudara, sempat terjadi kecelakaan sampai kebutuhan dana proyek LRT Jabodebek yang membengkak, Menteri Koordinator Bidang Komeritiman dan Investasi Lutbinsar Panjaitan memastikan LRT Jabodebek siap meluncur 17 Agustus nanti. LRT Jabodebek siap meluncur pada 17 Agustus 2022 bersamaan dengan momentum HUT RI ke-77. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Komeritiman dan Investasi Lutbinsar Panjaitan saat meninjau uji coba LRT bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjo Atmojo. Schedulnya ini akan jalan, September tahun ini akan sudah full operational. Nah, pada maya bulan 17 Agustus kita harapkan menjadi hadiah soft launching kita akan kita lakukan. Jadi, semua berjalan dengan bagus. Dari segi finance, dari segi teknologi, dari segi construction, semua tidak ada masalah yang kita lakukan. Meski sempat terjadi insiden tabrakan LRT Jabodebek pada Oktober tahun lalu, Luhut memastikan tidak ada kendala dalam penyelesaian progres moda transportasi masal tersebut. Baik itu dari sisi finansial, teknologi sampai konstruksi. Seperti diketahui, nilai investasi proyek LRT Jabodebek mengalami pembengkakan menjadi Rp32,5 triliun. Pihak PT Adikarya Persero menyampaikan, proses keseluruhan pembangunan LRT Jabodebek telah mencapai 90 persen. Tim Liputan, Kompas TV